Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Rizky Hijau di video kali ini Dan sesuai janji Mang Hijau Mang Hijau bakalan sering-sering bikin konten Dan makasih banyak juga yang udah sering support Mang Hijau ya kan Jadi di video kali ini kita bakalan modifikasi Yamaha WR155 ya guys Jadi Mang Hijau ini mau ngejelasin Dan bakal masang produk ya kan Produknya ini bisa dibilang Nge-upgrade lah Nge-upgrade dari original ke other market Racing dah pokoknya Jadi yang bikin plusnya itu Produknya ini tuh bikin motor itu Nggak gampang overheat Kan kebanyakan kalau misalnya kita touring tuh Pake Yamaha WR155 Rada jauh-jauh itu kan banyak yang sering-sering overheat ya Jadi biar kita mencegah nggak overheat Kita ganti radiatornya pake yang racing Ini dia di depan Mang Hijau Radiatornya kan masih dalam packaging Packagingnya seperti ini Ini produk dari anti-slow gear rate ya kan Instagramnya juga anti-slow gear rate Dan Shopee nya juga anti-slow gear rate Jadi kalian semua misalkan mau beli produk ini Bisa di goib gear rate langsung Kalau nggak ke anti-slow gear rate langsung juga bisa ya guys Ini dia radiatornya ya guys Ini radiator HSG ya kan Anti-slow gear rate Kalau untuk bahannya sih sama kayak originalnya Cuman lebih tebel Dari sirip-sirip ini lebih tebel Dan bikin lebih dingin dah pokoknya Jadi yang keluhannya WR155 Gampang overheat Dicoba pake upgrade yang racing dari produk anti-slow gear rate ini ya guys Ini pemasangan juga PNP Dan ini juga bentuknya juga sama kayak original Cuman lebih tebel Dari finishing produknya juga bener-bener rapi ya kan Las-lasannya dan sirip-siripnya Nggak ada yang cacat ya kan Dari las-lasan bagian tutupnya Dari tutupnya juga ada tulisan ASG Radiator mungkin kayak gini aja guys Jadi dia dapet baut-bautnya juga Ini ada baut-bautan Dan ada murnya Murnya klipannya juga Jadi masangnya juga nggak perlu beli baut-baut lagi Jadi bisa masang di rumah juga Dan saya juga dapet stikernya Dan jadi ini yang mamang bilang tadi Yang ngeluarin produk Bukan radiator doang Jadi dia ada TPS Ini dia TPS Jadi TPSnya dia itu untuk per-thrillan belum ada ya Hanya buat per-matican Dan mamang lihat di Shopee-nya atau di IG-nya juga laris manis Ini TPS-nya sih murah ya Di bawah 200 ribu Kalau nggak salah itu harganya 180 ribuan Ini udah laris banget Ini juga udah masang Banyak yang masang Dan kalian semua yang matic-nya ngeluh ya kan Motor sering digasnya kosong-kosong Ataupun tukah susah nyalanya Itu bisa jadi TPS ya Karena kan Honda Vario atau Sukupi itu Biasanya penyakitnya itu Di kalangan luar ya Banyak yang bilang TPSnya sering error Jadi banyak yang upgrade pake TPS racing dari ISG ini ya guys Ini sih mamang bisa lihat kayaknya PNP Kita coba aja PNP apa nggak ya guys Pasang kita gas kena pasang ya kan Radiatornya Jangan lupa ininya juga Terus kita bawa juga buat yang lamanya Ini ada Yamaha WR-nya Yang baru kita pasang Ini Yamaha WR155 ya guys Datang ke gue Geret Mau pasang radiatornya Penampilannya udah super moto Ini kita langsung minta pak mekanik-mekanik racing ya kan Coba ya Bang ngocong kayak kali Bang ngocong Cong lah ya Lagi makan ya Laper udah Lagi makan dulu baru terkita pasang Sudah tercopot ya guys Ini dia mau dipasang yang baru ya kan Dari produk ISG PNP bang PNP bang Gak aneh nih Mang hijau gue belum pernah bong karena ini Baru CSIS Mang hijau doang Dudukan kipasnya nggak PNP ya PNP bang Kalau ganti kipas itu Masuk lagi ya Kita maksain PNP ya Gak pake Mikir-mikir lagi udah ya Gak pake ngakak lagi itu bang Ini perbedaan apa nih Ini lebih gede kayaknya Iya lebih gede lebih tebel ya Jadi biar Motor nggak cepat overheat ya Yang bikin Cepat overheater nyebrang Jadi Sil apa namanya kemarin Water pump Iya water pumpnya banyak yang Udah pada nyebrang ya kan Ini solusi ya Mungkin solusi buat kalian semua yang sering touring ya kan Motor buat daily Macet-macetan Sering overheat Ganti radiator Ada gedean ya Kalau masih overheat juga Pake dua ya Pake dua Semangnya Cepat Mampu beropan Gokong Mampu beropan Biduan nih bang Hah? Biduan Mereka jangan Biduan udah liat ngerokok Ayo biduan ya Tidak ada scan yang masuk Iya langsung Pasang lagi Pasang lagi bangga ceng ya Langsung Pasang lagi Sadis ya Ini masangnya juga Gak buka body-body ya guys Cuman Baut Body yang didalam Sini satu Sama bagian sini Terus di Agak Kang-kang-kang-kangin dikit Bisa jadi Kalian semua misalkan mau masang Juga gampang kok Kita tinggal ganti air radiator Baru ya kan Ini lagi proses Proses pemasangan yang baru Oleh Kang Galau Sama Kang Ngaceng ya kan Enak juga ya Biba ngeliatin orang gawek Gagak bongkar ya Ngobrol doang ya Hah? Ngenaikin Iya ngenaikin doang Respek Baut-bautnya dapet tadi kan? Dapet Dapet ya Sama-sama itu Sama-sama itu Dapet Biduang Biduang Dapet Dapet Tampai Dapet 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 selamat menikmati ada yang mampet untuk bagian-bagian kelemannya dari flangga radiatornya juga gak ada yang bocor ya kan nanti bakal kita tes alhamdulillahirrohabilalamin ya guys ini radiatornya sudah terpasang kita nyalain dulu ya kan cepat sekali ya tidak sampai 30 menit sudah terpasang jadi kalian semua bisa akan pasang ini tuh temperaturnya juga gak nyala jadi aman jadi perbedaannya bakal mamang hijau jelasin juga untuk bagian radiator racing dari anti slow geret dengan originalnya ya kan jadi ini perbedaannya ada selang bracket selangnya ini kalau misalkan yang original itu di bagian sebelah kanan tapi kalau untuk yang anti slow geret itu di bagian tengah ya jadi lebih rapet terus lebih aman ya kan saat misalkan amit-amit motor jatuh itu dia gak akan gampang bengkok bisa kan ada beberapa customer yang WR155 itu jatuh terus selang radiator ini ketekuk ya guys jadi beli radiator lagi tapi untuk radiator anti slow geret ini dia aman ya di bagian tengah dan untuk bagian claim-claiman dan selang originalnya juga masih bisa dipakai ya gak perlu kalian semua ganti yang utter market ataupun yang racing jadi pake yang originalnya selangnya juga masih aman karena diameternya juga sama dengan originalnya dan pemasangannya juga PNP gak ada yang dirubah sama sekali untuk bagian dudukan kipasnya dudukan radiatornya masih pake dudukan originalnya jadi untuk fashion sih ini kalau menurut mama hijau gak dapet ya tapi untuk lebih ke fungsi ya karena di upgrade dari bawaan originalnya jadi kalau originalnya kan sirip-siripnya juga tipis dan ini lebih tebel dan lebih padat jadi biar ngeredamin biar motor itu gak cepet overheat biasakan kalau misalkan pake radiator original misalkan berapa km itu gak overheat tapi yang untuk yang racing ini aman jadi kalau misalkan gak sering-sering overheat itu seal water pumpnya cepet kena ya kan jadi banyak takutnya nyebrang ke oli ya kan biasanya itu jadi kecampur air radiatornya ke olinya jadi risiko buat mesinnya jadi kalian semua misalkan mau mesen langsung aja DM ke admin wave gearet ya dan satu lagi misalkan radiator ini kan baru Mang Ijo pasang dan baru dipasang di motor customer nanti bakalan mama minta WA-nya customer-nya dan mama ngetanyain radiatornya aman apa enggak bocor enggak dipasang di WR155 kalau misalkan bocor ataupun ada trouble ini video gak akan tayang ya jadi kalau misalkan aman terus gak ada masalah bakal mama ngetayangin jadi mama gak akan nayanin video ini karena takutnya nanti yang beli itu bermasalah jadi kalau misalkan video ini tayang berarti produknya bagus ya guys oke videonya sampai sini aja tentang WR155 yang di upgrade ya kan radiatornya dari original ke outer market bawaan dari anti slow gear rate pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum